Dewan BWF, Bambang Rudianto, tulis pesan misterius usai tim bulu tangkis Indonesia babak belur di China Open 2023. Turnamen bulu tangkis level super seribu yakni China Open 2023. Sayangnya, tim merah putih tak mengirimkan satupun wakil usai Jonathan Christie terhenti di babak semifinal usai kalah dari Victor Axelsen. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor tim Indonesia yang kembali gagal naik podium juara dalam enam turnamen terakhir. Sementara itu, tren buruk kegagalan Indonesia di China Open 2023 lantas menjadi sorotan Dewan BWF, Bambang Rudianto. Dalam cuitan di akun Twitter, miliknya. Masa tenang, tulis Dewan BWF, Bambang Rudianto. Meski tak menyentil secara terang-terangan Jonathan Christie chess yang gagal total di China Open, cuitan Bambang lantas menjadi sorotan badminton lovers. Hari tenang tersebut diartikan badminton lovers usai wakil Indonesia yang menurunkan skuad terbaiknya tak mampu mencapai babak final. Sementara itu, di final sendiri, Korea Selatan dan Tuan Rumah mendominasi dengan mengirimkan masing-masing tiga wakil di China Open 2023. Sementara di China Open 2023, tim bulu tangkis Indonesia secara mengejutkan tak berhasil mengirim satupun wakil di Partai Pamungkas. Oleh sebab itu, badminton lovers ramai-ramai menyindir tim Indonesia yang makin terpuruk di China Open 2023. Sebagaimana dalam cuitan Dewan BWF, Bambang Rudianto. Tenang ya kok orang prestasi badminton kita makin jeblok. Kapan tuh letumnya mengundurkan diri. Parah. Saking tenangnya nanti gak kaget kalau Olympic no goal. Tenang memikirkan nasib badminton kita mau dibawa kemana.